Intro Puluhan warga yang diduga menjadi korban penipuan dengan modus arisan mengeruduk rumah terduga pelaku di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis yang 1 Agustus. Mereka kesal lantaran pelaku tak kunjung ditahan, meski mereka sudah melapor ke polisi sebulan yang lalu. Oke ya, ditunggu kalau udah keluar ya, bayar. Mukanya datang memberi selamat di malam pernikahan, puluhan ibu-ibu muda yang menjadi korban penipuan bermodus arisan ini malah datang mengeruduk terduga pelaku yang tengah duduk di kursi pelaminan. Ibu-ibu ini bahkan terlibat adu mulut dengan keluarga terduga pelaku hingga nyaris ricu. Kericuhan ini terjadi di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu dan berlanjut pada Kamis yang 1 Agustus. Puluhan korban kembali datang ke rumah terduga pelaku bermaksud untuk meminta pertanggung jawaban. Rumah yang terlihat sudah kosong itu berusaha didobrak oleh sejumlah korban, namun dihalau oleh petugas kepolisian. Penipuan modus arisan ini berawal saat terduga pelaku mengajak sejumlah korban untuk membeli paket arisan bodong dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Tergiur dengan keuntungan fantastis, korban pun tertipu daya hingga ada yang merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari temen, dikenalin terus ditawarin arisan, terus ikut, ikut pribadi sendiri ya, uang pake uang pribadi, pas udah bener lancar ngajak temen, pas ngajak temen ketipu. Imbing-imingnya berapa tuh ya? Imbing-imingnya tuh dari 500 dapetnya 2 juta. Pertama tuh? Iya, kayak gitu. Itu dalam jangka waktu berapa minggu atau sebulan? Satu minggu. Dalam jangka waktu satu minggu. Terus ditambahin terus atau gimana, teh? Iya, dia minta, dia ngasih lisan terus untuk biar saya nyari orang terus. Terus totalnya berapa, teh? Total saya sih 180 juta ketipunya. Ini saya ya, menyatakan sebagai pengurus lingkungan, saya kan tidak tahu tentang kronologis seperti ini. Kita sebagai pengurus lingkungan mengetahui setelah adanya dampak kerusuhan. Dan kita pun dipanggil di sini sebagai pengurus warga ataupun juga PRT, sama Bapak Binsa, Bapak Bin Mas, juga turut untuk mengamankan begitu saja. Tapi enggak tahu sama sekali, Pak. Kita enggak ada laporan, Pak, tentang kegiatan seperti ini di lingkungan. Enggak ada sama sekali. Enggak ada, Pak. Selain ingin uang mereka kembali, para korban berharap agar pihak Polres Bogor segera melakukan penyelidikan agar kasus ini bisa dituntaskan. Pasalnya laporan kepolisian sudah mereka jalankan sebulan lalu, namun hingga kini belum juga ada perkembangan. Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!